Informasi lainnya, pemirsa ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Lawangwetan Muba menuntut perusahaan perkebunan PT. Gutri Pekonina Indonesia untuk membuka akses sungai yang ditimbun sejak 20 tahun terakhir. Warga menilai jika penimbunan dua aliran sungai tersebut sudah merugikan masyarakat yang menggantung hidup pada aliran sungai tersebut. Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Lawangwetan Musi Banyuasin menunjuk rasa dan menuntut PT. Gutri Pekonina Indonesia untuk membuka kembali aliran sungai yang telah ditimbun sejak 20 tahun terakhir pada selasa 8 Agustus 2023. Aksi ini dipicu oleh keresahan warga dengan penutupan aliran sungai yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut demi ekspansi lahan pertanian sehingga berdampak pada mata pencarian warga yang bergantung pada aliran sungai Langaran Ilir dan Sungai Lulung Bengkuang. Sejak penutupan aliran sungai puluhan tahun lalu warga mengalami dampak serius termasuk hilangnya mata pencarian warga yang mengandalkan sungai untuk mencari ikan dan juga hal itu berdampak pada kerusakan lingkungan karena banyak sawah warga di hilir sungai menjadi kering seperti di desa Karanganyar, desa Pias Rantau Panjang Tanjung Durian, Napal, Karang Ringin I, Karang Ringin II dan desa Ulak Teberau. kami selaku masyarakat supaya pihak PT bisa membuka sungai yang ada di desa Karanganyar karena sungai itu terdaftar di pemerintahan kenapa kok dibuka itu apa ditutup oleh perusahaan? ditutup oleh perusahaan itu dam-dam sepanjang 5 meter, 10 meter ditutup semua itu sungai siapa itu? sungai itu sungai masyarakat sudah terdaftar ditutup oleh perusahaan GPI? ditutup oleh pihak PT dampaknya? terus sudah berapa tahun itu ditutup itu? sudah hampir 20 tahun terus masyarakat setelah ditutup ini gimana? dampaknya Bapak? dampaknya banyak bisa mencari ikan tidak bisa sawah-sawah rusak semua hampir 100 hektare sudah sebelumnya koordinasi dengan pihak perusahaan ini? sudah, tapi tidak ada tanggapan perusahaan ini sangat hebat dalam aksi protes ini turut berpartisipasi sejumlah pihak termasuk anggota DPRD MUBA dari Komisi 2 untuk mengecek area yang dilaporkan itu bahwa ada badan sungai yang ditutup ada dua badan sungai yang ditutup oleh perusahaan itu berdasarkan laporan daripada masyarakat kita ini pelanggaran itu adanya perusahaan tutup sungai warga ini Pak? kita lihat dari kajian amdal ya dokumen amdal daripada PT perusahaan dan apakah ada juga apa namanya izin dari Kementerian PUPR kalau jadi berdasarkan hasil kita ngecek hari ini fakta yang ada di lapangan kalau memang di kajian amdalnya tidak ada di dokumen amdalnya tidak ada dan tidak ada juga apa namanya izin dari Kementerian PUPR mungkin dalam hal ini ada pelanggaran undang-undang menurut saya warga meminta agar perusahaan tersebut membuka akses kembali untuk aliran sungai di desa mereka demi menjaga mata pencarian dan berkelanjutan lingkungan Ruzi Iskandar, PAL TV